Halo Travelers, ketemu lagi sama gue Joy Sianak Magang dari Uya.id Kali ini gue berkesempatan untuk memberikan review dan tutorial dari DJI Osmo Mobile 4 Check it out Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng Karena setiap hari Rabu dan Jumat, kita akan post video-video review perlengkapan traveling dan active lifestyle lainnya Oke, langsung saja tanpa panjang lebar, kita buka Osmo Mobile 4-nya disini Disini kita buka dulu Disini ada partisi, disini ada isinya tas, lalu ada buat di tangannya, kali buat pegangan di tangan, bisa lihat Terus ada magnetic ring holder-nya, dan buku panduan di dalamnya Lalu ada tripod, disini magnetic clamp-nya dengan mengganjarnya kalau handphone lo kekecilan Lalu ada kabel USB, ini USB Type-C Dan yang terakhir ada gimbal-nya sendiri Nah, bisa dilihat, bentuknya seperti pistol ya Sebelum lo mengkoneksikan smartphone lo ke DJI Osmo Mobile 4 ini Lo harus cek dulu compatible device-nya Yaitu dari iPhone itu minimum requirement-nya itu iPhone 6 Sedangkan untuk Android-nya sendiri yaitu Android Jelly Bean Nah, untuk lebih lengkapnya lo bisa cek link di deskripsi Lalu nyalakan bluetooth smartphone lo, kemudian buka aplikasi DJI Mimo Lalu pasangkan smartphone lo ke magnetnya si Osmo 4 ini Pilih connect to device Osmo 4 ini Bila tidak muncul atau tidak bisa tersambung Coba tekan tombol trigger, tombol menu, dan tombol rekam secara bersamaan Dan lo bisa pencet tombol connect-nya setelah itu Dari segi fitur, Osmo Mobile 4 ini mempunyai fitur Active Track Active Track disini dapat mengikuti objek kemanapun itu pergi Lo cukup fokus kepada satu objek dan lo gambar kotak Dan dia akan mengikuti objek itu kemanapun pergi Lalu untuk fitur selanjutnya ada gesture mode Lo bisa menggunakan gesture mode ini cukup memberikan tanda 5 jari Atau enggak, lo cukup memberikan tanda piece Dan lo bisa menangkap momen lo Untuk fitur selanjutnya ada fitur slow-mo Sayangnya gue disini menggunakan iPhone 6 Dan hasilnya sendiri bisa lo lihat kurang maksimal Tapi kalau lo misalnya menggunakan iPhone 7 Lo bisa mendapatkan maksimal video resolution itu 1080p dengan frame rate 60fps Atau dalam 4K 30fps Untuk fitur selanjutnya juga ada Dina Zoom Dina Zoom ini memberikan dua opsi Yaitu opsi Zoom In dan Zoom Out Apas itu Dina Zoom? Lo bisa memberikan efek ilusi atau efek dolly Dari Zoom In atau Zoom Out lo Lo bisa cek di footage berikut ini Untuk fitur selanjutnya juga dari fitur fotografi Yaitu lo bisa menggunakan fitur panorama Dalam panorama ini ada fitur 3x3 Lalu fitur 240 derajat Dan fitur clone me Apa sih itu fitur yang terakhir itu clone me? Fitur clone me ini lo bisa menduplikasi diri lo Menjadi beberapa bagian Menjadi tiga Dengan objek atau latar di belakang lo Seperti panorama Untuk fitur selanjutnya ada fitur hyperlapse Hyperlapse ini lo bisa gunain saat lo vlogging Atau lo lagi jalan-jalan Dengan video yang dipercepat tentunya Lo bisa sambil jalan-jalan memasuki ruangan Ataupun jalan di jalanan setapak Untuk fitur selanjutnya juga ada fitur timelapse Dan juga ada fitur timelapse motion Apa bedanya? Untuk fitur timelapse sendiri Lo bisa gunain tripod untuk hasil yang terbaik Biasanya untuk mendapatkan momen-momen golden hour Atau sunset atau sunrise Dan juga untuk timelapse motion ini Lo bisa menggerakkan timelapse lo Seperti bergerak ke suatu gedung ke gedung lain Secara perlahan atau secara satu arah Dan untuk fitur selanjutnya juga ada fitur story Nah fitur story ini lo bisa gunain Untuk para pemula dengan template yang cukup banyak Lo tinggal set Osmo Mobile 4 lo Dan lo pencet start dan lo bisa Merekam momen lo kemana saja dengan fitur story ini Untuk men-setting device lo atau men-setting Osmo Mobile 4 ini Lo bisa klik menu berikon tiga titik Yaitu lo bisa mengganti menu atau mengganti arah gimbal lo Yaitu dari mode follow menjadi tile lock atau FPV atau spin shot Dan lo bisa men-setting untuk mode sport atau untuk men-shoot yang lebih cepat Dan juga lo bisa men-setting zoom speednya Kalau lo merasa speed lo terlalu cepat atau terlalu pelan dalam men-zoom Berikut adalah video tutorial dari DJI Osmo Mobile 4 ini Dan kalau lo ingin mengetahui perbedaan dari DJI Osmo Mobile 4 ini Dengan pendahulu-pandahulunya Lo bisa cek video kami ada di link deskripsi di bawah ini Dan kalau lo ada pertanyaan atau saran lo bisa tulis di kolom komentar di bawah ini Ataupun lo bisa DM kami lewat Instagram At where in Asia official Dan jangan lupa juga untuk klik like dan tombol subscribe di bawah ini Dan juga jangan lupa pencet tombol loncengnya Dan kalau lo ingin men-support channel kami lebih lagi Lo bisa beli produk-produknya di link deskripsi di bawah ini Okay, until next time